Welcome to Ries TV Miranti menemukan ruko baru untuk kembali membuka usahanya Tiba-tiba ia mendapat pesan dari Inggit yang berupa foto dirinya Amara dan juga Avandi Inggit lalu menelponnya dan meminta Miranti untuk datang ke rumah Di rumah Inggit, Inggit berkata kepada Miranti bahwa dengan lancang kamu sudah tinggal bersama Avandi Miranti tidak terima dengan tuduhan Inggit dan berusaha membela diri serta menjelaskan hal yang sebenarnya terjadi Tapi Inggit tetap ngotot dan tidak percaya Di sini Dara yang melihatnya menjadi kesal Ia lalu bersama dengan Bisma pergi menemui Brandon Di sana Dara melabrak Brandon karena Brandon telah memberikan foto itu kepada omanya dan membuat keluarganya hancur Di museum, Erika dan teman-temannya tengah merencanakan suatu kejahatan untuk menjahili Amara lagi Mereka bekerja sama bersama Radit Nah, Radit datang membawa sekotak kecoa Erika punya rencana agar Amara yang dibuat bersalah dengan menjatuhkan Gucci yang ada di museum tersebut Rama yang eksekusi Rama lalu mindik-mindik mendekati Amara yang tengah sendirian Ia melepaskan kecoa itu ke kakinya Amara sehingga Amara tidak sengaja menyinggol Gucci yang ada di sana dan pecah Semuanya kemudian lari meninggalkan Amara sendirian Amara tampak terkejut dan ketakutan Di tengah kedungannya melihat Gucci yang berantakan Di situ Mayang dan Siti lagi berusaha untuk menangkap Amara Tapi Amara sadar kalau ada orang yang mengintainya dan tahu kalau itu adalah Siti Yang merupakan anak buah dari Arman Amara pun langsung kabur Ia terus berlari menuju ke sisi lain dari museum tersebut Dan Merdia tiba di sebuah tempat yang dimana di situ sudah dicegat oleh dua manusia silver yang juga merupakan anak buah Arman Akhirnya Amara disegap di salah satu ruangan yang pengap dan juga panas Amara berteriak-teriak minta tolong dikarenakan ruangan itu sangat gelap Amara ketakutan Petugas museum mendapati Gucci yang pecah dan bertanya siapa yang memecahkan Gucci Tapi tidak ada yang mengaku Akhirnya Erika muncul dan bilang kalau Amara yang memecahkannya Pak Budi langsung minta kepada semua murid-muridnya untuk mencari keberadaannya Amara Amara berusaha untuk kabur dari ruangan itu Tiba-tiba ia mendorong jendela dan klak Jendela pun terbuka Amara pun sangat senang dan mencoba untuk keluar dari sana Nah tiba-tiba anak buah Arman langsung datang melihat Amara yang keluar dari jendela Mereka berlari mengejar Amara Nah petugas museum curiga dengan Siti dan teman-temannya berusaha mengejar mereka Wahida yang melihat mereka semua berlari dan dikejar petugas museum pun ikutan panik Ia langsung masuk ke dalam mobil dan tancap gas Tapi sayangnya mobilnya tidak stabil dan hampir menabrak orang Hingga akhirnya berakhir dengan tabrakan di trotoar Wahida tidak sadarkan dingring Erika yang waktu itu sedang berada di luar dan melihat ada kecelakaan Mulai berpikir Itu kan mobil yang tadi aku maikin sama ibu Gak mungkin ibu Kata Erika Tapi hati kecilnya mengatakan bahwa ia harus melihat sendiri Dan benar saja Kalau itu adalah Wahida dan dia pingsan Terima kasih telah menonton!